Intro Kriteria muazzin Dia harusnya muslim, ini jelas Kemudian yang kedua Yang afdal dalam keadaan taharah Dalam keadaan suci Iya Jangan azan sementara lagi junub Iya, belum mandi junub Iya Azan subuh Mandi dulu Mandi dulu Wah itu tapi udah masuk waktu Ya suruh seseorang untuk mewakilkan Gitu ya Atau paling kadang Gak ada yang bisa mewakili, gak ada siapa-siapa Ya sudah kamu tayemum Iya Memilih malisir Hadas besar Iya Kemudian Ikhlas Atas tugas azannya Jangan dia mau menjalankan tugas muazzin Kalau ada upahnya Ada orang Apa Kagum dengan Apa Suaranya Terus eh kamu jadi muazzin di masjid saya aja Saya Salut dengan suara anda Boleh pak Tapi sebulannya lima juta Wah kata Nabi SAW Jangan Jangan pakai muazzin yang Mensyaratkan upah sejak awal Gitu ya Gitu ya Kriteria muazzin adalah ikhlas Iya Disebutkan Wattakhid muazzinan la yakhuzu ala azanihi ajra Kata Nabi SAW Ambillah muazzin Yang tidak mengambil upah atas tugas azannya Ini bukan berarti gak boleh ngupah muazzin ya Boleh diupah Tapi Jangan disyaratkan oleh si muazzin Iya Kalau dia sudah menjalankan tugas Dia tidak mensyaratkan upah tertentu Ternyata digaji oleh pihak DKM Atau oleh pihak Pemerintah Ya Seperti di Saudi Arabia Itu muazzin-muazzin itu digaji Ada upah tertentu Ya tapi itu bukan syarat mereka Mensyaratkan Mau jadi muazzin Kalau upahnya disetujui Tidak Gitu ya Sama Dalam hal yang lain pun Dalam pengajaran Al-Quran Dalam pemberian pengajian Materi Ta'lim Ya Itu kata Nabi SAW Yang paling layak Untuk mengambil upah adalah Yang mengajarkan Al-Quran Iya Dan yang semisal dengan itu Yang meruangkan waktu Dia sudah khususkan waktunya Untuk hal tersebut Maka pantas untuk diupah Tapi tercelak Manakala Dia mensyaratkan atas tugasnya itu Upah tertentu Jelas ya Bisa dibedakan insyaAllah Kemudian Yang keempat Kriteria muazzin Dia mengetahui Waktu-waktu salat Nah terus gimana Kalau ada orang buta Tapi suaranya bagus Seperti Ibn Umi Maktum Boleh Tapi dengan syarat Tentukan orang yang Mengumumkan masuknya Waktu salat ke orang ini Gitu ya Jadi harus ada dua Yang buta yang mengumandangkan azan Yang satunya lagi yang ngasih tahu Waktu salat sudah masuk Karena buta gak bisa melihat kan Gimana sudah masuk waktu apa belum Sebagaimana Ibn Umi Maktum Tidaklah dia mengumandangkan azan Kecuali sudah ada yang ngasih tahu Asbah Udah subuh Udah masuk Udah masuk Baru Ibn Umi Maktum Mengumandangkan azan Jadi boleh aja Orang yang buta matanya Untuk mengumandangkan azan Asalkan apa Ada orang yang Ditugaskan khusus untuk Memberitahu Bahwa Waktu salat sudah masuk Begitu Begitu juga Abu Mahzor Nabi kagum dengan suaranya Padahal matanya buta Ya Hada Firaq Mestakim 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 Mestakim